laku punya sampeyan pernah laku berapa ya kecil-kecilan nggak papa berapa yang paling sampeyan yang nggak nyangka itu laku berapa laku ada yang 300 300 ya menurut sampeyan yang laku 300 itu kayak mimpi ya iya kayak mimpi nggak nyangka lah nggak nyangka ya kenapa gue nggak nyangka lah karena mungkin bahan atau gimana soalnya banyak dan juga jari bukan begitu ya jadi bisa dibuat jadi penghasilan juga waduh mantap jadi bisa menjadi penghasilan hati-hati penghasilan juga ketika musim penghujan di tempat pohon yang terduh seperti ini takutnya ada hula ular hijau ini tadi tadi kita sudah menemukan dan kita harus hati-hati ketika sudah musim penghujan karena mungkin di pohon yang rimbun seperti ini air hujan itu tidak akan tembus jadi biasanya ular itu singgah di tempat-tempat yang rimbun seperti ini oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobat bonsai dimanapun kalian berada salam satu hobi salam bonsai Indonesia hari ini kegiatan Aye bonsai lagi berada di lahan Aye bonsai Jember dengan dengan kegiatan pertama yaitu tanam cangkoan anting putri terus kita kembangkan cangkoan anting putri jadi kita sudah bersih-bersih di lahan nah ini ini kita punya programan asam jawa juga ini ini kita punya program asam jawa dan kegiatan-kegiatan kita hari ini bener-bener kita full untuk tanam anting putri ya Mas ya siap ya Pak Mas tanam anting putri tanam anting putri ya jadi di depan ini adalah eh eh induan induan dari anting putri kita program juga nah ini ada induan anting putri kita program juga jadi bener-bener kita kita akan terus cangkok kita cangkoan ini kita kita terus tanam Mas ya supaya lahan Aye bonsai Jember penuh dengan anting putri wah ini nah ini kita kita program ini yang induannya yang besar-besar anting putri nah itu juga anting putri nah ini anting putri juga anting putri nah ini anting putri nah itu anting putri juga yang penting eh tanam hijaukan buminya sedekahkan oksigennya tanam pohonnya hijaukan buminya sedekahkan oksigennya nah kita terus eh ngembangkan anting putri ini terus kita kembangkan karena saya kira anting putri ini meskipun eh tanamannya rapat jarak tanamnya dekat tidak tidak makan tempat ini anting putri tidak makan tempat ini tidak makan tempat anting putrinya ini karena eh ketika sudah hidup posisi pohonnya tidak juntai ini terus ke atas ini jadi tidak makan tempat ini ya ini proses kita kita potong-potong supaya eh penguapan dari sangkoan ini bisa maksimal nantinya tingkat kestresannya akan sedikit nanti ketika tidak dikurangi seperti ini mungkin eh daya tak daya tumbuhnya akan sedikit lambat ini karena asupan-asupan yang eh dibagi-bagi nih ketika dipangkas seperti ini eh otomatis tingkat pertumbuhannya akan lebih cepat karena pengu pengurayan eh pohon ini akan sedikit berkurang oke sobat-sobat bonsai kita akan terus kembangkan anting putri yang berada di lahan ayo bonsai jember nah ini kita kita sudah siapkan lahannya nah ini kita akan tanam ini ini kita akan tanam jadi yang sebelah atas ini yang kemarin jadi sudah full kita tanam nah ini sudah full kita tanam karena bener hari ini masih musim penghujan jadi sangat efektif untuk tanam bahan bonsai sobat-sobat bonsai sobat-sobat bonsai sekali lagi bicara tentang bonsai di kota jember ada petani bonsai ayo bonsai jember nah ini lahannya kita sudah lahan kita sudah siapkan juga ini nah ini ini ada ada juga cangkauan waru taiwan nah ini kita akan kita akan terus kita akan terus tanam kita akan terus tanam kita akan terus tanam kita akan terus tanam kita kembangkan dan perlu diingat bahwa lah di sebelah sana itu masih stok cangkoan anting putri sangat banyak sekali masih nah itu cangkoan itu nah itu cangkoannya ini ini waru-waru taiwan ini induan waru taiwan nah ini waru taiwan jadi kita harus hati-hati ketika musim penghujan di tempat pohon yang terdus seperti ini takutnya ada ular hijau ini tadi kita sudah menemukan nah kita harus hati-hati ketika sudah musim penghujan karena mungkin di pohon yang rimbun seperti ini air hujan itu tidak akan tembus jadi biasanya ular itu singgah di tempat-tempat yang rimbun seperti ini terus kita kembangkan bertani bonsai sekali lagi tempatnya berada di kota Jember Provinsi Jawa Timur Indonesia kita terus punya slogan tanam pohonnya hijaukan buminya sedekahkan oksigennya wah sobat-sobat bonsai kita tidak akan pernah lelah untuk budidaya bonsai supaya mudah-mudahan konten ini bisa menjadi inspirasi bahwa dunia bonsai sudah masuk ekonomi kreatif saya kira ya mungkin yang menjadi petani bonsai 0,0001% sekian jadi masih sangat sedikit jadi kita memulai khususnya di kota Jember kita sudah memulai khususnya di kota Jember nah ini sudah memulai di kota Jember mudah-mudahan budidaya ini bisa menjadi inspirasi sekali lagi bisa menjadi sebuah inspirasi bahwa dunia bonsai Insya Allah sangat menjanjikan ke depan dan karena perlu perlu jumlah jumlah yang budidaya mungkin sangat sedikit kalau dipresentasikan 0,001% jadi tinggal bagaimana kita nanti bisa bagaimana nanti kita bisa mencari market mencari market baik itu offline maupun online saya kira mungkin di perumahan-perumahan yang di perumahan-perumahan membutuhkan bonsai untuk penghijauan karena terikat dengan aturan mungkin yang tinggal di perumahan tidak boleh tanam pohon yang besar sehingga alternatif ataupun solusi untuk menambah oksigen yaitu bonsai terutama terutama anting putri ini karena anting putri ini saya kira perempuan ibu-ibu juga seneng nih karena ada bunganya dan bunganya sangat harum sekali ini sangat harum sangat harum sangat harum sekali ini ini sudah berapa kali tanam mas ini mas dua kali dua kali ya tiga kali ini berarti kan tiga kali ini ya seneng sekali sampai di bonsai ini mas ini mitra ayo bonsai ini iya seneng ya seneng banget seneng banget ya apa yang membuat sampai seneng di bonsai mas apa yang membuat sampai seneng di bonsai mas apa yang membuat seneng-seneng kalau pas pulang kerja atau gimana apa dibuat kesibukannya mengisi kesibukan sambil ngopi banyak bonsa juga di rumahnya alhamdulillah lumayan banyak apa aja yang punya serut apalagi Teng Putri juga punya Teng Putri juga punya jadi sobat-sobat bonsai dimanapun kalian berada ini mitra bonsai jember dia seneng sekali katanya di bonsai untuk mengisi kesibukan mungkin selepas penat kerja atau gimana banyak yang tanya teman-temannya lumayan lah pernah laku punya pernah laku berapa ya kecil-kecilan lah gak apa-apa berapa yang paling sampean yang gak nyangka itu laku berapa laku ada yang 300 300 ya sama 200 menurut sampean yang laku 300 itu kayak mimpi ya iya kayak mimpi gak nyangka lah gak nyangka ya kenapa kok gak nyangka mas karena mungkin bahan atau gimana soalnya bahannya kan juga jari bukan beli oh gitu ya jadi bisa dibuat jadi penghasilan juga waduh mantap jadi bisa menjadi penghasilan juga penghasilan juga ya apalagi pas budidaya seperti ini mas mantap mantap ya oke selamat selamat bekerja dan beraktivitas ya siap salam bonsai mania ya selamat semangat selalu ya semangat oke sobat-sobat bonsai dimanapun kalian berada ya demikian dari mitra ayo bonsai jember mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi sekali lagi katanya mas dur ini saya gak nyangka bahwa ternyata bonsai juga bisa menjadi tambahan penghasilan mas ya oke sobat-sobat bonsai dimanapun kalian berada jangan lupa dukung terus konten ayo bonsai jember dengan cara di like di subscribe tombol merah subscribe karena subscribe itu gratis mudah-mudahan konten ini terus berkembang memberikan informasi tentang bonsai dunia bonsai bicara tentang bonsai bicara tentang kebahagiaan oke sahabat-sahabat bonsai salam hormat dari kami ayo bonsai jember kepada seluruh penghobi bonsai mania akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati